khususnya untuk tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, belanja negara sesuai dengan PRP no. 76 tahun 2023 terkait dengan rincian APBN, belanja negara kita adalah sebesar 3.325 di mana 20% diantaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan. Sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar 665 triliun rupiah. Kemendik Putristek sendiri mengelola sebesar 15% dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar 98,9 triliun rupiah. Proposi terbesar digunakan untuk transfer daerah yaitu sebanyak 52% grafik biru di sebelah kiri dengan anggaran sejumlah 346,5 triliun. Digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik itu untuk fisik maupun non-fisik. Untuk DAU mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Kemudian ada 33% lainnya yaitu sebesar 219 triliun yang tersebar termasuk diantaranya untuk Kementerian Agama 62,3 triliun, Kementerian dan lembaga lainnya 32,8 triliun, dan juga anggaran pendidikan pada belanja non-KL yang dulu disebut BABUN, dan juga anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 77 triliun. Kemudian halaman berikutnya, Kementerian Putri Stek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran halaman 4. Yang di halaman 4. Satu lagi. Sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Maaf halaman 4. Berikutnya. Ya. Pada tahun 2022, kami juga sudah menginisiasi revisi PP nomor 48 tahun 2008 menjadi PP 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan di mana dicantumkan di situ diamanatkan bahwa Mendik Putri Stek bersama Menteri Keuangan dan PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan namun memang belum bisa dilaksanakan karena PP nomor 17 tahun 2017 belum bisa dilakukan perubahan. Jadi keseluruhan anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Putri Stek hanya sebesar 15 persen saja. Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan yang di warna hijau sebesar halaman 5 yang warna hijau 12 persen digunakan untuk salah satunya untuk dana abadi pendidikan sebesar 25 triliun rupiah. Kemudian juga ada belanja pendidikan pada non-KL 47,3 yang warna kuning di bagian kanan bawah itu berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Keuangan. Untuk dana LPDP sendiri sebagai anggota Dewan Penyantun Pak Mendik Putri Stek selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain-lain termasuk diantaranya untuk pendidikan non-gelar. Terima kasih telah menonton!